Macam-macam kiraat ada banyak. Ada kiraat mutawatirah, satu-satunya yang boleh dipakai di dalam shalat. Karena sanatnya, cara bacanya tersambung sampai Rasulullah SAW dan perawainya banyak. Ada pun kiraat selain mutawatirah ini hanya boleh dipakai untuk dalam penafsiran saja. Boleh dipakai dalam penafsiran, kiraat masyurah, tetapi tidak boleh dibaca di dalam shalat. Karena sanatnya tersambung sampai Nabi, tetapi tidak sampai mutawatir. Memang tidak akan salah, tetapi karena tidak sampai darajat mutawatir, dikhawatirkan ada kekeliruan. Ini lebih kehati-hatian. Yang kedua jenisnya adalah riwayat masyurah. Dipakai dalam penafsiran, kemudian tidak boleh dipakai dalam shalat. Yang ketiga riwayat ahad, ini juga boleh dipakai dalam mendukung penafsiran, tetapi tidak boleh dipakai.